Melanjutkan dialog kita mengenai peradilan yang ada diantara PG, disini sudah hadir Pak Fredrik dan Pak Fikar. Tadi Pak Fredrik, dengan menghadirkan saksi ahli, apakah status tersangka ini bisa dicabut seperti itu? Jadi begini, dengan adanya saksi ahli, telah terungkap secara jelas dan tak terbantahkan bahwa KPK ini dalam keadaan sekarang itu lumpuh. Jadi apapun keputusan yang dilakukan oleh empat orang tersebut, itu adalah batal demi hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof Ramli dan Prof Gede, dan semua saksi ahli sudah menyatakan demikian. Namun, segala sesuatu yang kita diajukan atau di pendapat ahli yang sampaikan pada hakim, tetap adalah hakim yang memutuskan benar atau tidak. Jadi itu kan tadi batal demi hukum, tapi maksudnya Bapak sendiri yakin penetapan BG itu rekayasa seperti itu? Oh seribu persen. Oh seribu persen. Oh iya, kita seribu persen. Pak Fikar, silahkan Pak Fikar. Saya membatas dua pihak. Oke. Yang pertama Pak, Pak Nasrullah. Apa sih leg spesialis atau leg generalis? Artinya, kalau sudah ada leg spesialis, yang leg generalis itu dikesampingkan. Tidak berlaku, itu saja. Biar masyarakat yang menilai, itu satu. Yang kedua, Pak Fredrik ini. Sebenarnya kalau menurut saya, pra-peradilan ini itu prematur. Karena apa? Pra-peradilan itu adalah bagian dari satu sistem peradilan pidana, di mana dia hanya menguji prosedur. Prosedur, KUHAB itu jelas menjelaskan. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan atau ganti rugi akibat itu. Tidak ada itu yang namanya, sah tidaknya penetapan seorang sebagai tersangka. Nah, oleh karena itu, sebenarnya yang ketiga itu kan belum terjadi. Sebenarnya prematur belum masuk, belum ada ditangkap, belum ditahan, belum ditutup. Nah, itu satu. Yang kedua, catatan saya adalah bahwa pra-peradilan itu prosedura, kontrol horizontal terhadap hukum acara pidana. Ya, oleh karena itu dia bersifat prosedural, dan putusannya apapun, ya, tidak menghilangkan peristiwa pidananya. Tidak menghilangkan pokok perkaranya. Oleh karena itu, ketika Pak Yunadi ini mengajukan, ada kasus Cepra dan segala macam, ya, walaupun pra-peradilan ini menentukan itu tidak sah, pidananya tetap jalan. Apalagi, Pak Yunadi Kuhab, kita lihat, ada dua pasal yang menjelaskan itu. Yang pertama, kalau di dalam pra-peradilan pokok perkaranya sudah masuk ke pengadilan, maka berhenti itu, gugur itu pra-peradilan. Itu satu. Yang kedua, ada pasal 82 itu ayat 1e, menyebutkan bahwa, putusan pra-peradilan pada tingkat penyidikan tidak menuntut kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra-peradilan pada tingkat penuntutan. Artinya apa? Orang bisa melakukan pra-peradilan di tingkat penyidikan, ya, pada tahap pertama, kalau dia kemudian masih kurang puas juga di tingkat penuntutan, dia bisa juga pra-peradilan lagi. Dalam kasus yang sama. Artinya apa? Pokok perkara itu tidak hapus. Pokok perkara itu tidak hapus, ya? Tidak hapus. Oleh karena itu, kalau menurut saya, ketika orang mempersoalkan sah tidaknya sebagai tersangka, atau legal standingnya, atau sebagai subjeknya, maka itu sebenarnya adalah teroteri atau kewenangan persidangan pokok perkaranya. Baik. Sebentar, Pak. Bukan pra-peradilan. Oke, ke Pak Teku Nasrullah dulu, Pak. Teku Nasrullah. Ya, ya. Dengan demikian, harusnya, ini berarti bukan ke pengadilan negeri, harus ke PT UN, atau bagaimana menurut Anda? Tak, gini. Jadi apa yang di Vika, disampaikan Bang Vika, itu. Pertama, saya koreksi. Itu bukan leg spesialis derogat leg generalis. Bukan begitu. Leg spesialis derogat legi generalis. Apa yang, kalau misalnya sudah diatur secara khusus dalam undang-undang khusus, dia mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Bukan leg, saya beli ujungnya terakhir legi, ya. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa, saya ini dengan Bang Vika di LBH Jakarta, ya. Pernah melakukan hal-hal yang kadang-kadang ada kekosongan hukum yang luar biasa. Mungkin Bang Vika masih ingat, kasus yang bersifat umum, saya tidak buka detil, penyedisi, klien kita itu ditangkap oleh CPM Guntur. CPM Guntur tangkap, nahan, mengundi sidik. Kita pra-peradilankan bahwa ini dia tidak punya kewenangan melakukan penyedikan. Kita lakukan. Namun saat itu KUHAP baru, pra-peradilannya itu belum begitu berkembang. Akhirnya pra-peradilan kita ditolak, karena dianggap penyedikan itu, sah tidaknya penyedikan, bukan materi pra-peradilan. Nah, itu kan ada persoalan hukum, masalah seorang sipil disidik oleh CPM Guntur. Bahkan dalam kasus Martina, itu banyak penyedikan-penyedikan, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh militer, di pra-peradilankan, militer tidak berunang melakukan bla-bla-bla. Ya, ada persoalan hukum yang harus dimasuk. Nah, persoalannya adalah, saya orang yang sependapat, hakim tidak boleh henti. Berhenti untuk mengatakan, ini bukan materi pra-peradilan. Tapi hakim harus menemukan hukum. Atau bahkan membuat hukum. Dia harus melakukan reksinding atau reksorming. Ketika ada persoalan bahwa, saya sependapat bahwa, sah tidaknya penyedikan, tidak boleh di pra-peradilankan. Bahaya nanti. Tiap hari perkaranya, penuh dengan pra-peradilan. Setiap ada penyedikan, tidak sah, pra-peradilankan. Saya setuju itu. Tetapi, hakim harus berani masuk. Apakah, sah tidak seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Itu dua hal yang berbeda. Ketika orang sudah dikasih tahu sebagai tersangka, maka, nasib dia habis. Hancur. Di situ, hukum harus ada. Jangan bilang, hukum tidak ada. Hukum harus ada. Ya, Pak Teguh Nasrullah. Kasus Pak BG, saya tidak mau masuk ke materi. Terserah hakim nanti. Terserah hakim. Tetapi, pintu harus dibuka. Bahwa, kalau ada orang ditetapkan sebagai tersangka. Dan orang itu merasa, ini tidak benar. Itu harus bisa diuji. Ini kepentingan bangsa dan negara ke depan. Ya, Pak Teguh Nasrullah. Sebentar, kita berikan kesempatan ke Pak Fikar. Oke. Singkat saja, Pak. Karena saya punya pertanyaan berikut nih. Ya, oke. Pak Nasrullah itu lupa. Ini hukum acara. Gitu ya. Hukum acara itu tidak bisa disimpangi. Beda. Hukum acara itu bersifat memaksa. Tidak bisa disimpangi. Dan disitu ada juga ajas legalitas. Karena, apalagi pra-peradilan. Pra-peradilan itu, waktunya sempit dan rinci. Dan ada, apa namanya, limitasinya. Oke. Ya, cukup rinci. Apa yang bisa disitu dan segala macam. Oke, itu satu. Yang kedua, penemuan hukum, penggalian hukum, itu ada aturan mainnya. Nggak bisa sembarangan. Kalau aturannya jelas, nggak ada alasan untuk menemukan hukum. Aturannya jelas, kok mengatur? A, B, C, D. Oke. Nggak. Sebentar, Pak Fredrik, tanggapan tadi terputus. Begini, Pak. Namanya pra-peradilan, Pak. Saya bagaimana rekan Nasrullah tadi mengatakan. Saya sendiri, Pak, mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap waktu itu namanya Kokamdik. Tahun 80, tahun 80, kalau nggak salah. Pertama, di PN diri tolak. Tapi di Mahkamah Agung, keluarlah namanya surat edaran Mahkamah Agung menyatakan militer bisa diajukan pra-peradilan. Oke. Itu saya yang berhasil mendapatkan itu. Dan lagi, jangan lupa, Pak, apanya dikandang rekan Victor mengatakan bahwa pra-peradilan tidak bisa menghentikan, Pak. Sesuatu kesimpulan atau jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum KPK yang menyatakan apapun keputusan dari pra-peradilan akan tidak akan menghentikan daripada proses yang sedang dijalankan. Itu adalah merupakan penghinaan terhadap pengadilan. Berarti kan, lu mau apa? Apoto akhirnya gua tetap jalan, gua nggak peduli dengan putusan kau. Itu kan sudah saya bicarakan dalam waktu sidang pra-per. kan gitu kan? Dan lagi, jangan lupa masalahnya. Mengatakan, tadi katanya, kalau begitu kasusnya berjalan, pra-per itu kugul. Artinya, kalau kita mengajukan pra-peradilan, tetapi kasusnya sudah dilimpahkan pengadilan dan sudah mulai disidangkan, maka kita sudah tidak bisa permohonan pra-per kita digugurkan karena pokok-pokok sudah disidangkan. Kan begitu kan, Pak? Bagaimana seperti tadi Pak Rekan Nasrullah bilang, itu namanya proses pemeriksaan namanya saksi verbalisan. Itu kita sudah sering bila saksi atau tersangka memungkirin mengatakan dia dipaksa dalam hal soal BAP tersebut, kita akan minta hakim supaya panggil namanya saksi verbalisan. Dan itu memang bisa kita ungkap di sana. Misalkan dia dipukulin, dia digebukin, dia di ancam dan segala akan kita bungka semuanya dalam sidang. Itu disahkan oleh undang-undang. Terus, kedua, Pak. Saya harus memberikan suatu penjelasan, Pak. Kalau mengatakan bahwa hukum itu limitatif, itu keliru, Pak. Karena, Pak, roh daripada undang-undang nomor 881 itu karena adalanya permasalahan HAM. Dulu kita pakai HIR. Kan, Pak? Dalam hal ini kita dalam hal ini dijajah. Setelah adanya HAM, Pak. Tapi harus ingat, Pak, tahun 81 sekarang sudah tahun 2015. Itu perkembangan masyarakat sudah begitu tinggi. makanya sudah ada terobosan-terobosan hukum. Saya sendiri, Pak, sudah berhasil meminta putusan proper dan mendapatkan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Waktu itu proper masih diajukan kasasi. menyatakan penyitaan itu tidak sah. Itu tidak ada, Pak, dalam pasal 77. Dan saya punya ratusan kasus, Pak, yang proper menyatakan penyitaan tidak sah. Baik, kita lanjutkan. Sebentar ya, jendah dulu, Pak. Harus jendah dulu. Saya sudah diinformasikan. Tetap bersama kami. Kami akan segera kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati.